Nah langsung dari Nagorno-Karabakh, kondisi Armenia kali ini nampaknya semakin babak belur. Dikutip dari Sputnik News dan FIFA Militer, kali ini lagi-lagi pemerintah Azerbaijan meliris video hantaman rudal ke gudang amunisi dan senjata Armenia. Hal ini pun pastinya merupakan pukulan telak bagi Armenia di mana amunisi-amunisi yang akan digunakan mereka ternyata telah amsyong, habis, hancur lebur, dihantam oleh serangan udara Azerbaijan. Serangan yang dilakukan Azerbaijan ini pun dilancarkan pada malam hari pada tanggal 7 ataupun 8 Oktober 2020 kemarin. Dan video pun menunjukkan hantaman yang diarahkan langsung ke sejumlah bangunan dan diduga itu adalah infrastruktur vital milik Pasukan Angkatan Bersenjata Armenia dan Pasukan Pertahanan Arsak. Yang berupa markas, infrastruktur, gudang senjata, dan amunisi unit militer Angkatan Bersenjata Armenia. Wah, wah, wah. Pasukan Armenia pun semakin lama semakin amsyong nih bos. Ibarat kata, manas tak berlawan. Amunisinya pun hancur lebur. Bahkan tak cuma itu. Otoritas pertahanan Azerbaijan ini juga menyebar video saat hantaman artileri udaranya menghancurkan sejumlah tank dan kendaraan tempur Armenia. Jika dilihat-lihat saat ini Azerbaijan yang menggunakan drone-drone canggih, apalagi jika benar drone-drone Turki juga ikut nimbrung di sana, kemungkinan besar pasukan Azerbaijan akan menang telak. Apalagi Rusia yang notabene sebagai sekutu Armenia ternyata tak mau membantu bos. Keamsyongan yang terhakiki pun akhirnya menimpa Armenia. Karena Armenia sendiri bukan bertempur di atas wilayahnya, tetapi di wilayah milik orang lain yaitu Azerbaijan. Walaupun Armenia merupakan anggota CSTO yang bersekutu dengan Rusia, namun karena alasan itulah Armenia pun akhirnya tak mendapat bantuan dari negeri beruang merah tersebut. Nah, sedikit melenceng terkait war antara Armenia dan Azerbaijan ini bos. Ternyata juga terdapat pernyataan dari pihak paranormal Indonesia, yang mungkin saat mengerahkan jinnya ke Nagorno-Karabakh dan melihat pesawat-pesawat remote control yang bisa nembak. Jin dari Indonesia pun akhirnya sampai heran. Nih kok perang pakai pesawat remote control ya? Apa cuma main-main doang nih? Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus. Salam Indomex, Indomegazines.